Yo guys, kembali ke Fury di Guide Dungeon Amrine Excavation Nah, kali ini gue bakal jelasin wall truck-nya Istilahnya gimana, step by step-nya Apa aja yang harus lo lakuin Gimana aja letak resource atau box yang lo harus ambil Dan mungkin beberapa saran atau tips-tips yang gue dapet Dari dungeon ini berkali-kali yang penek Oke, jadi langsung aja ini replay-nya dari yang gue run gue Nah, ini run gue Kita langsung play aja Jadi partinya, by the way, party 5 orang Dan Kay yang lo butuhin itu cuma 1 Jadi misalkan yang lo punya Kay Lo buka dungeon-nya Yaudah Kay punya lo aja yang kepake Jadi semua anggota party lo bisa masuk ke dungeon dengan 1 Kay aja Jadi yang lo butuhin Kay cuma 1 Gak setiap orang harus punya Kay 1 Kay aja cukup untuk ngebuka Monster pertama cuma 1 zombie kecil sama 1 Tipe ghost gitu Monster tipe ghost Dan dia semua ini weak-nya dengan nature dan blunt weapon Jadi kalau lo pake hammer, jadi DPS disini mantep banget Ada shortcut juga, kayak yang gue lakuin disini itu lompat langsung Tapi buat lo yang belum terbiasa Nanti di video ini ada Nanti di video ini ada Kita tunjukin Komposisinya sendiri biasanya terdiri dari 1 atau 2 healer 1 tank dan sisanya DPS Nah, healernya sendiri biasa pake life staff Ya kan, DPS bebas Bisa tipe, ya pake hammer Bisa pake sejenisnya Gitu kan, ini DPS judulnya Tank sendiri bisa tank hammer Bisa tank shield Bebas, yang penting lo bisa generate hate Atau agro Agresif dari monster Ini biar gak ke tim lo Nah, di tipe yang kayak gini Ini monster kayak gini Tadi gue lupa jelasin juga Udah lewat Ketika ada pilot zombie summoner itu Jadi kayak monster yang untuk Apa Kayak undukan atau gumpalan tanah itu Yang sekeliling ada zombie itu Bunuh dulu atau hancurin dulu Yang gumpalan tanahnya itu Karena kalau lo abisin zombie-nya dulu Dia spawn lagi, spawn lagi, spawn lagi Jadi utamanya langsung hancurin aja dulu nest-nya Biar gak spawn lagi Abis itu baru Apa namanya Zombienya lo abisin Nah, kemudian Langsung ke pintu utama Lawan ini dulu Jadi dia ada dua Dua kali Pertama lawan zombie Apa, ya Ghost blue Sekali ini Tipe ghost ini Nanti kemudian dia akan spawn lagi Dua Satu fire ghost Sama satu blue ghost Nah, ini Satu ghost lagi Terus ada fire ghost-nya juga By the way Setiap lawan monster ya Setiap lawan monster Jangan lupa untuk lo liat Di bagian bawah Ini kan nama Monsternya Gue pause dulu disini Nama monsternya Tainted Tenors Nah, dia ini Ada Perknya Istilahnya Perknya lo harus liat Untuk lo bisa hati-hati juga Karena Kayak disini Trucknya kan cuman Hearty aja Hearty itu Kalau gak salah Dia Darahnya lebih tebal Dari monster biasanya Atau Dia Lebih Defense-nya lebih gede Terus ingat gue sih Darahnya lebih banyak Atau regen Antara dua itu Gue lanjut lagi Nah, itu yang Maksud gue harus Lo perhatiin adalah Beberapa monster itu Ada yang Perknya Berupa Explosive Namanya Nah, untuk monster yang ada Tulisan explosifnya Jangan lupa untuk Begitu dari sekarat Lo mundur Ambil jarak Biar Range lo Atau healer lo Yang ngekill Yang ngebunuh Karena Dia meledak kan Jeleknya Lo Darah lagi gak full Atau gimana Meledak Bisa lo mati Steamlook Wipe out Jadi hati-hati juga Untuk monster yang ada tulisan Explosive Jadi bukan namanya Usahain Begitu dari sekarat Lo udah mundur aja Biar begitu mati Meledak Lo gak kena impact Nah, kemudian Setelah itu selesai Dua monster selesai Pake Void Kok gue lupa Azot Staff Azot Staff Buka gerbangnya Tadi Satu orang aja Buka biasa Terus habis itu Masuk ke kiri dulu Disini Btw, gue disini Gue sambil nge-GB Live Staff gue Jadi gue ini utama Biasa DPS Cuma karena kekurangan healer Saat itu Makanya yaudah Gue jadi healer aja Gak masalah Nah, jadi Pertama langsung ke kiri dulu Nah, pertama lawan monster ini Ini listrik Kalau gak salah Dan dia Terusannya itu Fire Resistance Jadi kalau diserang pake Fire Damage Agak kurang Nah, disini gue sendiri Hybrid Karena gue pikir Gue butuh area Poin gue Tidak gede Tapi nanti mungkin gue bikin juga Gue edit untuk Build-build skill-nya Untuk Lifestuff Spear kayak gitu Nanti gue bikin video lain Nah, pertama Lompat dulu kesini Btw, buat Lu yang belum tau Biasanya sih Kalau lu partian sama Yang udah paham Pasti lu ikutin aja Disini ada Elite Supply Chest Di bawah Air Terjun ini Jadi di Air Terjun ini Lu biasa langsung ke lompat aja Gak masalah Dari darah kurang dikit Kayak gue Tadi lu lihat kan Dari kurang dikit Pertama ambil Elite Chest Kedua, kalau lu mau Lu bisa ambil River Grass River Crash disitu Kemudian disitu ada Silver Nah, jadi 3 resource ini Yang lu utamain ketika lu drop ke bawah Jadi ada Elite Chest Ada River Crash Dan Silver Vein Kalau lu mau Lu ambil Kalau enggak Ya lu cukup ambil Si Elite Chestnya aja Karena itu yang paling penting Resource-nya banyak disitu ada Kayak tadi lu bisa lihat Gue dapet Onyx Dapet Equipment Gitu kan Segala macem Jadi Itu yang kita utamain Dapet disitu Dan kalau gak salah Ada beberapa quest juga Yang harus buka kotak Empat biji Apa berapa biji Buka kotak Di Dungeon Amrain Itu juga termasuk Jadi lu bisa ambil itu Untuk tulisannya quest lu juga Kemudian ini kan Tulisannya lock Itu by the way Itu nanti Di lingkaran itu Ketika lu udah Monsternya lu abisin Itu nanti lu harus Setiap satu tim berdiri Disitu Untuk ngebuka jembatan Di tengah ini Nah jadi pertama Kita bersihin dulu nih Monsternya nih Ini Key kedua Ini key ketiga juga Kemudian kita turun Ke key ketiga Nanti disini Kita bersihin dulu Monsternya Karena nanti Kalau lu gak bersihin dulu Dia antara bakal Tetep ada disitu kan Jadi lu harus bersihin dulu Nah kemudian Disini kita ngelawan Star Exhibition Revenger Sama yang tipe ghost ini lagi Tipe ghost Gue bilangnya tipe ghost Karena dia namanya macem-macem Ini tipe ghost aja gitu kan Nah ini untuk questnya Jangan lupa Loot Dia punya Suclent Bones Itu quest repeat dari Barkimedes Kalau gak salah namanya Jadi ada NPC Anjing di depan Dungeon Apa Amrain ini Itu dia bisa dapet Repeat quest Lo ambil disitu Dan Repeat quest itu Ngambil Bone dari monster itu Jadi di dungeon ini Ada 5 monster itu Dan 5-5 nya nge-drop Bounce Dan semua itu Lo harus pick Untuk nge-send questnya Jadi lo bisa repeat questin Kalau saya hadiahnya sekitar 5000-7000 XP Jadi lumayan untuk Sekalian lo ambil Dan repeat dungeon Dapet XP bonus Why not gitu kan Nah disini juga lo bisa liat Utamain dulu Nestnya Diserang Gue ngelindungin tank gue Jadi gue Fokus heal dulu Kemudian gue Ambil basic attack aja Untuk bisa ngambil skill Jadi ini perk juga Basic attack gue Jadi heal Makanya gue basic attack Basic attack ini aja Bantu heal Lo bisa liat Darahnya nambah terus 27-27-27 Ini pun healnya Kecil banget Jadi kalau lo buildnya Iente atau mage Pakai lifestuff Pasti healnya lebih gede Karena gue biasa Kalau bener-bener Sama partian Yang buildnya heal Itu sekali basic attack Itu bisa 300-500 kali heal Jadi bener-bener Ope banget Lifestuff memang Jadi Buat Kalau bener-bener Light stuff build Itu bener-bener Ope Saat ini Nah kemudian Setelah itu selesai Jangan lupa Jadi disini gue lupa Harusnya gue Translate dulu Jadi di zombie yang tadi itu Di stress zombie yang tadi itu Setelah itu Itu gue harusnya Translate dulu Kalau enggak pintu ini Enggak kebuka nih Nah ini ke pintu Enggak kebuka Akhirnya balik lagi Karena belum ditranslate Gue mikir dulu kok Enggak kebuka ya Oh iya gue lupa Translate Jadi gue langsung lari Belakang Translate disini Ada batu itu Lo harus pencet E Pake Apa Azut stuff Ditranslate tuh Nanti setelah ditranslate Nanti di depan itu Kebuka Nah setelah ditranslate Kebuka kan Akhirnya Nah kebuka Udah tinggal jalan doang Gue sendiri ini Pakainya live stuff Sama Hammer Karena gue masih Apa Kalau misalkan Tim gue gak butuh Heal Mendingin gue sedikit-sedikit Bantu damage Atau bantu stun Makanya gue pake Norep Kemudian ini lawan lagi Ghost Star Extravation Family Geass ini Kalau ada quest Lawan ghost-ghost Jamrain Yang dari faction gitu Lawannya ini Ghostnya Heal Jadi ada dua nih Yang satu itu Sebenernya Build Mage Firestuff Cuman karena Dia ngeliat gue Kurang heal Mungkin makanya Dia semih ganti juga Lifestuff Firestuff Disini bisa lo liat Gue tamain dulu Hancurin nestnya Gue agak kelabakan Karena Tim gue kepecah dari dua Tank gue nyerang nest Tim gue digebukin sama monster Itu yang kayak Naga gitu kan Atau worm Istilahnya Nah itu nest dibersihin Udah Selesai Next ada nest lagi Nah disini gue jelasin dulu Setelah ini selesai Itu temen gue Ada yang lari Setelah monster pertama Lo bersihin Lo ke tengah dulu Di tengah itu ada Orb Yang harus lo pencet E Kemudian nanti Dia kebuka Kebuka berarti Path atau Jalan ke next Stacknya Kebuka Jadi itu harus lo pencet E dulu Itu ada tim gue Di belakang Yang kayaknya Si Si kokobaga itu Si kokobaga itu Itu dia yang Bucat E di tengah Sisanya ini Tim gue Ngebersihin Semua monster Nanti Setelah semua monster ini selesai Pintu akan kebuka Untuk ke next stage Dan Ntar ada spot juga Lo bisa liat nanti Itu Dapet chest Itu kelock Kalau Belum Selesain semua monster Dibunuh Kayak ini Ini boss yang disini Itu Boss fire Itu Ntar Jangan lupa Lo cek juga Itu Explosive apa enggak Kalau ada tulisan eksplosif Jangan lupa Mundur sebelum dia mati Jadi Bunuh semua monsternya Buka orbnya Nanti baru Ada chest Di belakang Tiang Dan dia Tersembunyi Itu bisa lo ambil Nah disini gue Agak kelabakan Karena healnya Gak kejar Gue healnya Gembel Yang satu lagi pun Itu udah setengah mati Dia nyoba-nyoba Pakain Ngeheal Isilahnya Jadi ada dua heal Kayak itu Meledak Kayak gitu Ada yang down Karena dia Kena ledakan Di tengahnya itu Terus juga kepepet Di antara pada momon Jadi dia gak bisa Gerak bener-bener kejepit Disitu Dan posisinya Yang juga penting Jangan lupa Untuk kalau lo Tipe range Atau tipe healernya Jaga jarak Di belakang Biar warrior Atau tanker Lo yang di depan Jadi lo harus Jaga jarak aja Dan juga Jangan terlalu Napsu Over damage Karena nanti Urusannya Kalau damage lo Terlalu besar Lo bakal narik Agro Atau hate Dari monster Ke lo Jadi tank lo Juga bakal Kesusahan Untuk narik Monsternya Gitu Nah ini Di belakang Yang ini Ada chest Supply stockpile Jangan lupa Itu untuk Lo ambil Setiap Udah selesai Di area ini Itu diambil Lumayan Dapet banyak Nah ini juga Gue sorot Gue lupa Nandain Itu Orb itu Yang harus pencet Itu harus dibuka Nah baru nanti Ngebuka area ini Nah setiap ada Crystal ini Btw Itu Spawn point Jadi kalau misalkan Lo disini kan Ini gue udah lewat nih Gue udah sentuhkan Ada terusan itu Spawn point Nah misalkan gue mati Nanti gue spawn lagi disitu Gue gak spawn di Depan dungeon Gue spawn di titik Crystal itu Nah setelah itu Udah ambil respawn Nah satu orang Harus Injek di Tiga titik Yang tadi Kita udah bersihin Bossnya kan Nah setelah nanti Di injek pun Nanti lo bisa Lihat sendiri Jembatannya akan Kebuka Dan ada Boss lagi Yang spawn Di setiap lingkaran Biasanya sih Kalau Yang gue udah Lakuin Biasanya veteran Yang udah Sering di dungeon Ini Gue tiduran Itu Kita kan kepisah Jadi tiga titik Pertama Ngumpul dulu Ke boss Yang paling awal Itu boss api Itu paling mudah Dikilnya Jadi Ngumpul dulu Di boss api Nah nanti Ini bakal Kita Abis itu Nanti yang ada Dua yang dari atas Dari atas Gak ada boss Cuman api Yang gede ini Api dulu Dibunuh Kemudian baru Yang gede ini Star Revengers ini Karena itu Lebih mudah Jadi lo bisa Lihat sendiri Gue langsung Open Sayangnya Gue salah Harusnya Gue jangan Bulu-bulu Itu bossnya Lari Jadi gak kena Skillet gue Jadi Disatuin Jadi Ketika lo terpisah Awalnya Injak Platform kebuka Boss pon Langsung Nyatu Ini lo bisa Lihat Itu disatuin Ada fokusnya Ke Revenger dulu Ini gak masalah Abis itu Baru ghostnya Nah ghostnya Ini sendiri Jangan lupa Kalau Ini Kalau saya Listrik Kalau masalah Ini tipe listrik Jadi gak meledak Kalau Selain tipe Api Walaupun gak ada Explosionnya Kadang-kadang meledak Gue gak ngerti Gimana Istilahnya Sistemnya Atau gimana Mekanismenya Cuman Kadang meledak Kadang enggak Jadi hati-hati aja Nah ini Karena udah dibuka Ada jembatannya Kan Nah ini Lo gak harus injek lagi Jadi Begitu gak kebuka Udah Bebas Lo gak perlu injek lagi Langsung aja Ke jembatan Step yang aman Ya Kayak di Stack gue ini Yang lo lihat Apa Istilahnya Di dungeon run Kali ini Itu Tim gue ini Perlahan-lahan banget Jadi tarik 2 zombie biasa dulu Tarik yang naga ini dulu Kemudian baru yang Star Ravager di belakang Karena Yang paling beratnya adalah Di naga ini sendiri Si naga ini Damagenya sakit banget Udah gitu Yang nebe itu agak berat Kadang-kadang suka ke Stone Suka ke Knockback gitu Jadi Utamain kill naga ini dulu Karena dia paling ngeselin Nah itu explode by the way Ada yang nyemplu Ke bawah jatoh Oh Gak mati Gak mati Ke air terjod Jadi Utamain naga itu dulu Karena damagenya sih Intinya Damagenya paling sakit Sama stone Apa Ke knockback Jadi ke stagger kita gitu kan Jadi utamain itu dulu Itu udah selesai Baru lawan yang Star Ravager Star Ravager Star Ravager ini Terlalu susah Karena dia cuma tebal aja Darahnya Soal damage Atau apa Masih bisa dihindarin Karena ini aranya besar Nanti setelah lawan Nanti Gue jelasin juga Setelah ini Akan lawan Boss namanya Nakajima Apa nakashima Gitu kan Setan Tipe ghost juga Nanti ada di tempat sempit Nah itu disitulah Lawan Tipe Ravager itu susah Karena susahnya Satu Lo pasti Dikebugin Sakit Damagenya kan Kedua Dia muntah Nah muntahannya itu Damagenya juga gede Dan karena Tide Spot atau Darahnya kecil Jadi agak susah ini Jadi Balik lagi Positioning Lo harus penting juga Nah disini Kita udah nyampe Di forman Nakashima Toolbox Sebenernya cukup Satu orang aja Yang ambil Jadi nanti Dari box ini Didapet Hello Hello Candle Jadi sebenernya Cuman cukup Satu orang aja Yang ambil Cuman Orang yang punya Hello Candle Yang bisa Summon Bossnya Jadi Kalau misalkan Kayak tadi kan Ada tiga orang Yang ambil Hello Candle Nah jadi Salah satu Dari tiga orang Itu bisa Ngebuka Bossnya Jadi gak Kalau dua orang Pusing Nge-loot Atau narik Monster Satu orang Bisa ngebuka Jadi Makanya tadi Ada lebih dari Satu yang ambil Tapi Overall Sebenernya Cukup Satu orang Yang ambil Tapi yang Ngambil Hello Candle Itu yang Buka Bossnya Nanti Nah disini Monsternya Agak Kepisah Awal-awal Sebelum Bossnya Kesummon Jadi ada Ghost Fire Ada Star Avenger Sama yang Naga Biasa Naga dulu Karena paling mudah Naga yang ini Kemudian Ke yang Fire Karena Dia Nge-bling Nge-bling Terus juga Ngindar Mulu Jadi agak Sulit Makanya Fire Dulu Setelah itu Baru Yang Star Ravager Nah Nanti Star Ravager Ini Mati Baru Bossnya Nah Disini Sendiri Ada Dua Box Untuk Lootnya Nanti Gue Bakal Tunjukin Setelah Ini Fokus Dulu Biasa Positioning Tank Gue Narik Gue Sebagai DPS Dan Support Nuker Kebelakangnya Sebenernya Gue Harus Jaga Jarak Kayak Ada Di Belakang Jaga Jarak Satu Dia Sendiri Dan Dit Mati Apatih Harap Itu Ada Box Gue Belum Ambil Tapi Disitu Box Juga Lo Bisa Lihat Tadi Ini Harusnya Gue Jarak Jarak Cuma Karena Gue Semit DPS Juga Jadi Gue Agak Muter Kebelakang Bossnya Gue Coba Heal Sambil Gue Coba Sedikit Spam Spam Palu Nggak Ideal Harusnya Jangan Coba Karena Gue Luar Biasa Tim Yang Jadi Tanker Sama Yang Jadi Firestuff Itu Yang Jadi Mage Itu Itu Dua Orang Pengalaman Gue Udah Dunjain Mereka Berkali Jadi Gue Tau Gue Paham Udah Gue Santai Aja Gue Bisa Percaya Mereka Untuk Narik Atau Ngurusin Bossnya Sementara Gue DPS Jadi Masih Oke Nah Ini Juga Salahnya Harusnya Jangan Disummon Dulu Gue Buka Dulu Box Yang Itu Kemudian Box Yang Tadi Gue Ketinggalan Di Tengah Setelah Dua Box Itu Diambil Baru Disummon Bossnya Seharusnya Begitu Cuman Ada Yang Nggak Ngerti Kayaknya Yang Level 25 Mungkin Atau Yang Ini Dia Atau Memang Buru-buru Gue Nggak Ngerti Juga Langsung Disummon Dan Akhirnya Ya Gue Lagi Lo Langsung Itu Bossnya Ini Biasa Standar Sistem Situ Karena Setelah Lingkaran Itu Keluar Berapa Detik Kemudian Lo Bakal Kena Stone Nah Setelah Lo Kena Stone Dia Akan Ngeluarin Skill Area Yang Berupa Ghost Nge-wipe Kiri Kanan Dua Kali Nah Itu Kalau Lo Kena Stone Lo Pasti Telen Jadi Sakit Banget Jadi Usahain Ketika Lingkaran Stone Keluar Yang Kaya Rantai Bulk Keluar Dari Area Itu Abis Bayangan Dulu Muncul Terus Baru Jalan Kena Demek Muncul Bayangan Dulu Terus Baru Jalan Kena Demek Itu Hindarin Aja Dan Usahain Jangan Kayak Yang Tadi Run Ini Gue Berantemin Boss Nakajimanya Nakashima Itu Di Tempat Sempit Arus Batlenya Di Tempat Yang Tengah Yang Agak Lega Jadi Lo Punya Area Gede Untuk Bermanuver Nah Ini Yang Gue Bilang Yang Star Revenger Di Area Sempit Agak Sulit Karena Lo Bisa Lihat Sendiri Dia Muntah Kebawah Itu Skillnya Tim Gue Darah Langsung Pada Tinggal Sekarat Karena Ke Pojok Ke Stone Ke Gebuk Tapi Juga Kena Muntah Jadi Sakit Banget Jadi Sati Hati Juga Terutama Di Posisi Yang Ini Sky Revenger Kemudian Lanjut Lagi Kita Lawan Ghost Fire Lagi Ini Nggak Terlalu Sulit Nggak Terlalu Susah Cuma Kayak Yang Monster Monster Biasa Gitu Kan Kill Aja Nggak Tipe Boss Yang Sulit Banget Cuman Ini Termasuk Quest Btw Kalau Lu Yang Punya Faction Quest Harus Ngebunuh Star Faction Plattergeist Atau Pokoknya Quest Yang Harus Ngebunuh Tipe Monster Ghost Di SK Fashion Amrain Ini Termasuk Jadi Lu Bunuh Ini Jangan Sampai Lu Nggak Kebagian Bunuh Quest Nggak Kelas Soalnya Karena Sistem Quest Di New World Ini Sistem Itu Kalau Untuk Lu Mau Hitung Ngebunuh Seenggaknya Lu Harus Ngeluarin Damage Ke Monster Itu Sebesar 5% Sampai 10% Darah Dari Monsternya Nah Setelah Itu Baru Lu Dihitung Oh Lu Ngebunuh Quest Selesai Jadi Kalau Misalkan Lu Mati Ini Lu Di Belakang Dunjain Lagi Untuk Nyelesaikan Quest Ngebunuh Monster Itu Jadi Jangan Sampai Lu Mati Jangan Sampai Lu Ketinggalan Kalau Bisa Dan Kalau Ketinggalan Lu Mati Lu Bilang Mati Lu Tungguin Bunuh Sebelum Maju Lagi Karena Kalau Lu Punya Quest Terus Tim Bunuh Duluan Sebelum Bunuh Otomatis Dan Dunjain Lagi Nah Ini Boss Terakhir Simon Grey Ser Monsternya Modelnya Sama Star Revenger Juga Cuma Ini Super Super Ngeselin Lu Bisa Lihat Sendiri Disini Pertama Darahnya Alot Kedua Dia Selalu Spawn 3 Minion Lu Bisa Lihat Sendiri Selain Spawn 3 Minion Itu Dan Dammit Nya Selain Sakit Banget Dia Juga Nyetun Ngeslow Nah Udah Gitu Juga Dia Muntah Juga Seperti Revenger Lainnya Dan Muntah Ngeslow Muntah Dia Akan Keluarin Aura Merah Nah Ketika Aura Merah Itu Muncul Lu Tiba Atau Kalau Lu Sebagai Tank Begitu Aura Merah Itu Muncul Usahain Langsung Makan Makan Karena Damage Dia Itu Berserk Atau Improved Jadi Dia Pake Buff Attack Ketika Dia Ada Aura Merah Dan Zombie Pun Setelah Dia Muntah Nih Lihat Zombienya Berusaha Makan Muntah Dan Jadi Kebab Nah Zombienya Pun Bakal Jadi Sakit Lu Bisa Lihat Ada Zombie Gopos Dulu Sedikit Lu Bisa Lihat Ada Zombie Yang Jadi Aura Merah Itu Setelah Makan Muntah Dari Simon Grey Boss Jadi Ati Kalau Ada Zombie Yang Jadi Merah Usahain Bunuh Dulu Atau Stun Karena Damagenya Jadi Double Damage Atau Kalaupun Nggak Double Ya Bipin Diusahain Di Haripin Dulu Oke Ada Yang Mati Siham Sini Mati Mulu Nggak Tau Kenapa Mungkin Karena Ya Dia Juga Level 25 27 Gitu Jadi Masih Low Armor Terus Juga Bukin Baru Sekali Dua Kali Di Dungeon Makanya Masih Kurang Pengalaman Juga Kurang Eclipse Terutama Disini Gue Bantu Bantu Damage Lo Bisa Lihat Sendiri Gue Ngeheal Ngeheal Damage Jadi Posisi Gini Harus Cepet Lo Mikir Oke Gue Kurang Damage Oke Gue Harus Ini Itu Jadi Harus Cepet Karena Kalo Nggak Team Lo Mati Oke Tas Gue Kemenuhan Lo Bisa Lihat Sendiri Ini Yang Gue Dapat Dari Dungeon Sekaliran Jadi Usahain Sebelum Lo Masuk Dungeon Kosong Tas Lo Bawa Yang Perlu Aja Potion Makanan Kay Untuk Masuk Turning Orbs Disini Sebutannya Jadi Kay Dungeon Disini Sebutannya Turning Orbs Jangan Lupa Bawa Potion Weapon Yang Lo Pakai Disini Lo Bisa Lihat Sendiri Kalo Tas Lo Nggak Kosong Lo Bakal Kesusahan Dan Lo Bisa Lihat Sendiri Seberapa Worth it Dungeon Ini Dibanding Lo Hunting Biasa Atau Corruption Zone Sekalipun Yang Dapatnya Ijo Mulu Ijo Mulu Gitu Equip Lo Lo Bisa Lihat Sendiri Disini Sekali Run Gue Bisa Dapat Banyak Banyak Equip Biru Gue Bisa Dapat Banyak Jewel Crafting Itu Jewel Untuk Attachment Gem Dimasukin Ke Gem Slot Itu Banyak 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 Nah Juga Jangan Lupa Kotak Box Terakhir Yang Bisa Dapat Di Dungeon Ini Diambil Balik Lagi Penuh Lagi Tas Gua Dan Nanti Gue Bakal Tunjukin Jangan Lupa Kalau Lo Main Quest Disini Ambil Ada Di Pojok Kanan Itu Nanti Gue Dismetel Dulu Kan Atas Penuh Itu Ambil Quest Yang Ada Item Quest Lebih Tepatnya Yang Ada Di Pojok Kanan Ini Gue Langsung Keluar Sayangnya Tapi Gue Tungjukin Gue Mungkin Rewind Aja Oke Ini Gue Rewind Dulu Ke Belak Nah Lo Bisa Lihat Disini Buletan Ini Setelah Lo Selesai Dungeon Setelah Lo Ngebunuh Si Boss Simon Grey Ini Kemudian Lo Ambil Chest Itu Jangan Lupa Untuk Ke Ini Kesini Ke Buletan Ini Untuk Selesaikan Main Quest Lo Karena Main Quest Lo Untuk Masuk Ke Dungeon Ini Dan Pencet E Disini Jadi Kalau Misalkan Lo Masuk Dungeon Dan Lo Lupa Ambil Itu Item Quest Apa Main Quest Lo Gak Akan Kelar Lo Otomatis Harus Masuk Ke Dungeon Lagi Untuk Selesaikan Main Quest Sampai Lo Pencet E Di Di Buletan Ini Sampai Selesai Jadi Jangan Lupa Untuk Pencet E Disitu Kalau Engga Lo Bakal Kesusahan Atau Bakal Tepuk Jidat Gue Harus Masuk Lagi Jadi Jangan Lupa Untuk Pencet E Disitu Setelah Selesai Kemudian Gue Bakal Tunjukin Disini Reward Jadi Gue Selesaikan Repeat Quest Ini Si Barkimedes Disini Barkimedes Quest Gue Selesaikan Gue Dapat 4000 Di Bawah Selesai 5000 XP Cuman Kita Lihat Di Ini Aja Request Lo Dapat 4920 XP Dan Itu Gede Banget Senggak Sampai Level 35 Itu 5000 XP Kita Bulletin 5000 XP Itu Gede Banget Jadi Jangan Sampai Lu Siasain Kalau Masuk Ambil Quest Di Barkimedes Buat Di Repeat Terus Jadi Lo Dapat Bonus 5000 XP Dari Side Quest Dia Repeat Quest Dia Dapat Gold Juga 11 Gold Lumayan Walaupun Gak Berasa Gak Gak Duit Gratis Kenapa Gak Gitu Kan Standing Point 250 Point Standing Point Santai Lo Nebang Poh Juga Dapat Jadi Gak Terlalu Penting Sebenernya Yang Penting Adalah XP Seger Gold Lumayan Gratisan Jadi Jangan Lupa Untuk Selalu Ambil Ini Dan Dapat Armor Case Level 25 Jadi Buat Lo Yang Baru Newbie Yang Baru Nyentuh Level 25 Terus Masih Armor Belentakan Lumayan Dapat Armor Case Blue Lo Bisa Pak Buat Dungeon Dungeon Buat Upgrade Status Equipment Lo Yang Masih Gembil Yang Mungkin Masih Ijo Dalam Tahap Level 25 Ini Oke Intinya Sampai Sini Sini Saran Gue Sebelum Masuk Dungeon Jangan Lupa Sediain Koncinya Kalau Lo Mau Yang Ngebuka Koncinya Kalau Enggak Misalkan Ada Orang Yang Nyari Aja Looking For Group Atau Looking For Member Jadi Lo Bisa Lihat Di Chat LFG Atau LFM Itu Artinya Dia Nyari Group Atau Nyari Member Kalau LFG Berarti Dia Sendiri Dia Nyari Group Kalau LFM Berarti Dia Sudah Punya Group Cuman Kurang Orang Biasanya Harusnya Sih Begitu Cuman Asal LFG LFG Min 1 Min 2 Cuman Intinya Kalau Dia Bilang Need Min 1 Atau Need Member Must Have Org Berarti Lo harus Punya Kuncinya Untuk Bisa Masuk Ke Parti Dia Udah Ready Udah Biasa Running Dungeon Cuman Gak Punya Kay Jadi Dia Nyari Lo Yang Punya Kay Yang Butuh Running Dungeon Gitu Kan Terus Perhatikan Juga Cuman Intinya Harusnya Masih Banyak Yang Dungeon Dungeon Di Amrin Star Exhibition Ini Jadi Cari Atau Lo Kedepan Dungeon Atau Bisa Dia Nyari Yang Teriak Teriak Yang Penting Usahain Sediain Kay Jadi Kalau Misalkan Party Lo Gak Bawa Kay Dia Gak Nyediain Kay Gak Bubar Lo Masih Ada Kay Yaudah Oke Lah Pakai Kay Gue Selesai Jadi Jangan Lupa Tas Kosongin Bawa Kay Bawa Persiapan Yang Mateng Karena Kalau Lo Sampai Gak Bawa Teng Lo Dibelangang Kena Gebuk Monster Lo Gak Bawa Pot Cukup Atau Yang Makanan Cukup Lo Bakal Mati Dan Itu Bakal Nyusah Doang Dan Akhirnya Nanti Malah Berantakan Dan Dan Blah Blah Kejadian Di Dalam Dungeon Lo Tau Sendirikan Namanya Party Marendom Jadi Jangan Lupa Untuk Selalu Bawa Potion Ration Atau Makanan Buat Heal Juga Dan Kosongin Tas Karena Lootnya Banyak Dan Banyak Lootnya Pun Bukan Loot Bagus Bagus Semua Kadang Loot Loot Sampah Yang Warna Putih Warna Ijo Tapi Opsinya Jelek Jadi Kosongin Tas Nanti Misalkan Dapet Dan Lo Lihat Oh Sampah Gak Guna Lo Bisa Langsung Selfage Saja Di Tempat Di Dungeon Lo Selfage Biar Tas Kosong Karena Kejadian Terburuk Ketika Lo Lagi Dungeon Adalah Lo Encumber Atau Tas Lo Kepenuhan Dan Lo Gak Bisa Jalan Itu Sayonara Panas Rulisan Jangan Sampai Kayak Gitu Simple Guidenya Itu Cuman Tips Simple Kayak Disini Lompat Disini Letak Chest Ini Tipe Monsternya Lemah Sama Palu Cuman Intinya Sampai Dulu Guidenya Mudah Berguna Dungeon Simple Banget Gampang Banget Namanya Dungeon Pertama Level 24 Nanti Juga Mungkin Gua Bakal Bikin Lagi Guide Untuk Dungeon Star Stone Barrow Kalo Nggak Salah Namanya Itu Di Dungeon Level 35 Jadi Nanti Gua Juga Bikin Lagi Mungkin Guide Nah Ini Kepakai Buat Lu Yang Bingung Atau Yang Ragu Gitu Oh Gua Mau Ini Bang Apa Gua Mau Dungeon Cuman Terus Juga Ragu Karena Pertama Kali Dungeon Mudah Mudahan Setelah Dilihat Video Ini Lu Nggak Ragu Lagi Lu Udah Paham Seluk Beluk Dungeon Lu Udah Paham Peta Dungeon Lu Udah Tau Lokasinya Apa Aja Lu Udah Tau Apa Yang Lu Lakuin Ketika Lu Masuk Di Party Dan Apa Role Lu Entah Lu DPS Apa Yang Lu 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 Entah Lu Healer Apa Yang Lu Lakuin Dan Apapun Lu Tank Apa Yang Lu Lakuin Dan Mekanismenya Sendiri Mudah-mudahan Jadi Udah Jelas Apa Yang Harus Lu Lakuin Apa Yang Harus Pencet E Apa Yang Harus Injek Apa Yang Harus Bunuh Duluan Mudah-mudahan Terbantu Terima kasih Yang Sub indo by broth3rmax